Hai, selamat datang di Ambon. Dijuluki kota Nonamanise, kota yang terletak di Maluku ini, memiliki keindahan alam serta fakta-fakta unik dan menarik. Bagaimana kehidupan di kota Ambon? Bagaimana masyarakatnya? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama kami untuk menguap lebih dalam kota Ambon. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Ambon adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota yang berdiri di selatan pulau Ambon ini berawal dari pendirian sebuah benteng yang senantiasa menjadi pusat pertumbuhan kota. Kota ini didirikan oleh bangsa Portugis yang menamainya dengan istilah Nosa Senhora da Anunciada. Sejak zaman VOC dan Belanda, kota ini berkembang cepat sebagai pusat pembudidayaan dan perdagangan rempah dan salah satu kota penting di Nusantara hingga sekarang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi. Kini, kota ini berkedudukan sebagai kota yang dikepalai oleh wali kota dengan dewan perwakilan rakyat setempat sebagai penyelenggara bersamanya. Ambon memiliki beragam peninggalan sejarah, mulai dari masa megalitik hingga Jepang di delapan desanya yang masih terpelihara dengan baik. Peninggalan-peninggalan tersebut beragam, mulai dari pangkalan militer peninggalan Jepang, Masjid Jami Kota, hingga bom peninggalan Perang Dunia II. Kota ini pun memiliki banyak peninggalan Belanda dan Portugis karena Ambon kaya akan pala dan cengkih yang didambakan orang Eropa pada masa lalu. Pada umumnya, peninggalan bangsa Eropa di Pulau Ambon berupa benteng. Kota Ambon terletak di sebelah selatan dari Pulau Ambon dengan luas keseluruhan sebesar 377 km persegi atau 2 per 5 dari luas Pulau Ambon. Luas ini terdiri dari luas daratan sebesar 359,45 km persegi dan perairan sebesar 17,55 km dengan garis pantai sepanjang 98 km. Kota ini dibelah oleh Teluk Ambon sehingga berada dalam lengkungan yang berbentuk huruf U. Sisi timur kota berbatasan dengan Salahutu, Maluku Tengah Selatan dengan Laut Banda dan Barat dan Utara dengan Lehitu, Maluku Tengah. Ambon beriklim hutan hujan tropis serupa dengan iklim sebagian besar wilayah Indonesia dan Maluku Tengah. Iklim hutan hujan tropis Ambon dapat dilihat dari banyaknya hutan hujan tropika di kota yang sempat terbakar berkali-kali. Namun muncul kembali karena kuatnya pengaruh iklim AF dan dorongan curah hujan yang tinggi. Hujan mengalami kepuncakannya di kota pada akhir Juni maupun sepanjang Juni hingga Juli bahkan mengalahkan curah hujan Bogor, kota hujan yang hanya 442 mm. Rata-rata tertinggi suhu tertinggi yang terekam adalah 30,9 derajat Celcius sedangkan rata-rata terendah suhu terendahnya 23 derajat Celcius. Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, dan 10 desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 347.664 jiwa. Kota Ambon memiliki UMK 2023 paling rendah di Maluku yakni sebesar 2.811.111 rupiah per bulan. Kota Ambon merupakan kota yang majemuk karena memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras. Sebagian besar masyarakat Ambon berasal dari suku Ambon dan suku setempat. Meskipun demikian, persatuan keberagaman ini pernah diguncang oleh beberapa pertikaian politik yang menimbulkan kerusuhan besar dengan mengikusertakan agama seperti pada 1999. Menurut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, pada tahun 2010, kelompok agama terbesar di kota Ambon adalah Kristen kemudian diikuti dengan agama Islam, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Penduduk kota Ambon terkenal dengan keramahannya yang membuat wisatawan merasa nyaman dan senang berkunjung ke kota Ambon. Anda akan merasakan keramahan dan kehangatan dari penduduk setempat ketika berkunjung ke kota Ambon. Hal ini membuat kota Ambon menjadi salah satu kota yang ramah wisatawan di Indonesia. Festival Teluk Ambon adalah tradisi unik yang hanya ada di kota Ambon. Festival ini diadakan setiap tahunnya dan menjadi ajang perlombaan antara perahu-perahu tradisional yang dihias dengan berbagai macam hiasan. Festival Teluk Ambon di kota Ambon menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat tradisi unik dari daerah tersebut. Kota Ambon terkenal dengan keindahan pantainya yang menawan. Pantai-pantai di kota Ambon memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Pantai-pantai seperti Pantai Liang, Pantai Natsipah dan Pantai Pintu Kota menjadi destinasi wisata yang populer di kota Ambon. Anda dapat menikmati keindahan alam sambil bersantai di pantai-pantai yang indah di kota Ambon. Benteng Amsterdam adalah warisan sejarah kota Ambon yang masih terjaga hingga saat ini. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Belanda sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Saat ini, Benteng Amsterdam menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang populer di kota Ambon. Selain benteng dan pantai, kota Ambon memiliki wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Danau Hutan Kota. Danau ini terletak di tengah-tengah hutan dan memiliki pemandangan yang indah. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi wisata alam Namalatu yang memiliki keindahan alam yang menawan. Kota Ambon terkenal dengan kuliner khasnya yang menggugah selera. Beberapa kuliner khas Ambon yang wajib dicoba adalah nasi kuning, papeda, dan ikan kuah kuning. Nasi kuning adalah nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah, sedangkan papeda adalah makanan khas Maluku yang terbuat dari sagu. Ikan kuah kuning adalah ikan yang dimasak dengan bumbu kuning khas Ambon. Jangan lewatkan untuk mencicipi kuliner khas Ambon ketika berkunjung ke Kota Ambon. Jika Anda suka dunia malam, Anda bisa berkunjung ke Tanjung Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di sana Anda bisa menemukan hiburan malam seperti karaoke, DJ, hingga jajanan malam yang legit dan empu. Itulah beberapa hal tentang Kota Ambon. Apakah ada fakta menarik lain Kota Ambon? Apakah ada sisi gelapnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton